Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita masih di belajar Nesia Channel Kita lanjutkan pembelajaran kita Tentang brosur untuk bimbal Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk file nya Stay tune, untuk tutorial nya kita langsung Pada pembahasannya Langkah pertama disini silahkan dibuka Aja dulu untuk file nya Kita pilih A4, kasih nama aja Bimbal 7, ini adalah yang terakhir Untuk video ini Yang 1 sampai 6 nya ada di video ini Pilih untuk milimeter Dan juga landscape tekan ok Nah kalau sudah silahkan tekan Klik 2 kali pada bagian rectangle Lalu teman teman Pilih lagi pada bagian contour Disini tarik ke dalam Nah untuk satuannya tambahkan aja 2mm Kalau sudah di klik kanan Pada bagian tengahnya Lalu kita break, nah seperti itu Bagian belakang kita kasih outline nya 0 dan file nya putih Seperti itu lalu di klik kanan Dan di kunci bagian tengahnya Kita gunakan fill nya abu-abu Tanpa outline biar keliatan Oke, kalau sudah teman teman Sekarang kita buat Background bagian bawah Bawahnya yaitu menggunakan lingkaran Seperti ini Warna putih kita pilih aja Lalu klik kanan lagi Lalu disini ada Beberapa lingkaran yang kita buat ya Oke, pertama kita Di drag aja Lalu di klik kanan Seperti ini Nah kita perkecil sedikit Setelah itu kita drag kembali Lalu di klik kanan kembali Nah seperti itu Selanjutnya di drag kembali Dan di klik kanan kembali Dibuat sekarang lebih besar Simpan di bagian belakang Kalau sudah teman teman Sekarang kita buat satu lagi Di drag kembali Di klik kanan Nah kalau sudah Ini kita munculkan dulu ya Untuk outline nya Biar keliatan Karena supaya tidak putih semua Oke Nah yang ini Kita di drag Dan di klik kanan kembali Nah seperti itu Ini kita satukan Teman teman dipilih aja Dua duanya Lalu kita klik kanan Nah setelah itu Pilih ada drop shadow ya Di bagian yang ini Pilih ada small glow Dan yang ini Kita pilih hitam aja Untuk bagian transparansi nya Teman teman bisa diatur Dan untuk penyebarannya juga sama Jangan terlalu menyebar juga Dan jangan terlalu transparansi juga ya Oke kita atur dulu Sedikit Iya seperti itu Oke selanjutnya teman teman Di bagian bawah Di sini juga sama ya Jadi kita Yang ini kita gabung dulu Semuanya teman teman Nah ini bisa di Kawaskan dulu Nah ini yang 4 part kita gabung Di well aja Oke Lalu kita buat lagi Satu buah lingkaran Di bagian bawah Ya yang ini Ya seperti itu Tanpa outline Dan kita berikan drop shadow Pilih small glow Dan warnanya Seperti yang tadi Hitam saja Untuk Satuannya Kita coba Di drag Sebentar Nah ini Oh maaf Presetnya ya Yang tadi harus small glow Nah ini Kurang kelihatan Kita coba Masukkan dulu Feelnya warna putih Nah seperti itu Atur dulu Oke Penyebarannya Kita kurangi Transparansinya Jangan terlalu kontras juga Nah seperti itu Teman teman Oke kalau sudah Sekarang tinggal Kita Power clip aja Ke bagian tengahnya Yang ini juga sama Kita duplikat dulu ya Teman teman Untuk warna merahnya Eh maaf Marah putihnya Maksud saya Nah ini biar cepat aja Ctrl G Klik kanan Power clip inside Nah jadi seperti ini Kurang lebih Oke Kalau sudah Di bagian belakangnya Yang ini kita kasih Warna merah Teman teman Oke Dan yang ini Masih ada Warna merahnya Di bagian belakang ya Jadi warna merah ini Lebih terang Nah seperti ini Kita atur aja Naikkan aja Warna merahnya Oke Seperti itu Lalu kita buat Di bagian effect Ada Uniform Dipilih Disini ada Heal set Masa ya Overlay Nah dibuatnya Jadi lebih terang Untuk transparansinya Boleh kita nolkan aja Nah seperti itu Kalau sudah Coba Di online teman teman Kasih effect blur Tapi disini Tidak akan aktif Sebelum di convert dulu Menjadi bitmap Oke Ini kisah Kasih 100 Tidak apa-apa Lalu kita kasih lagi Bitmap Lalu ada blur Lalu ada gaussian blur Nah bisa dilihat Ini untuk Blurnya Tapi effect overlaynya Jadi hilang ya Teman teman Tidak apa-apa Kita pilih lagi Disini Pilih lagi overlay Nah seperti itu Ini Bagian belakang ya Jadi harus dimasukkan Ke bagian belakang Klik kanan Pour clip inside Coba kita edit dulu Pour clipnya Teman teman Jadi di bagian yang putih Ini yang merah ya Tidak kelihatan Karena overlay Kita turunkan aja Ke bawah Oke Dan di bagian yang putih Yang ini Teman teman Sebentar Kita coba naikkan dulu Ke atas Kita kelola dulu Bagian ini Kita ungroup all aja Nah yang ini Yang putih Teman teman Kita kasih dulu Presetnya ada Small glow yang tadi ya Oke Terlalu lebar Iya Seperti itu Lalu kita kasih warna hitam Kita coba atur dulu sedikit Oke Nah Kalau sudah Masukkan kembali Warna yang di atas tadi Atau warna merah Nah yang ini Teman teman Masukkan kembali Oke Kalau sudah Tinggal kita Simpan di bagian bawah aja Seperti itu Terbesar sedikit Nah klik kanan Lalu ada finish Nah Ini Si objeknya Di bagian belakang Terlalu ke atas Kita turunkan aja Jadi 3 per 4 lah Oke Finish Nah seperti itu Lanjut teman teman Untuk Bagian ini Harusnya ada di belakang ya Control back down ya Kita klik kanan Order Lalu ada To pick up layer Nah seperti itu Oke Kalau sudah Kita finish Nah jadi seperti ini Lanjut Sekarang tinggal Kita buat lagi Untuk frame nya Teman teman Sebentar Kita set dulu Nah untuk buat frame nya Ini buat aja Satu buah rectangle tool Gunakan ada Two point line Maksud saya ada set tool ya Yang ini silahkan diatur dulu Untuk besar Atau kecilnya Disesuaikan nanti Dengan area frame foto Lanjut Kita buat lagi Ada bagian contour Teman teman Disini Tambahkan dulu dua ya Satuannya 2,2 cm aja 1 mm Maksud saya Kalau sudah Klik kanan Lalu di break Nah Setelah itu Teman teman Di bagian belakang Yang ini ya Kita kasih warna putih Tanpa outline Untuk yang kedua Ini masih menyatu Kita ungroup objek aja Setelah itu Kasih warna biru Teman teman Nah birunya Ini biru muda ya Jadi masuk aja Di bagian bawah yang ini Kita naikkan aja dulu Birunya Nah yang ini kira kira Oke Kalau yang sudah Yang ini Tengahnya kita kasih warna abu Dan semuanya Kita kasih Tanpa outline Klik kanan aja Nah sekarang kita potong Untuk modelnya Menggunakan two point line Seperti ini Disimpan dulu Nah yang ini ya Kalau sudah Teman teman bisa menggunakan Smart peel ya Diklik aja Ini yang bagian atasnya Nah jadi seperti ini Oke Jadi ini ada objek baru ya Kalau dipotong Tadi not responding terus Kita coba menggunakan Cara yang ini Masih dengan warna abunya Jadi ini yang belakang dibuang Nah jadi seperti ini Nah untuk di bagian bawah Disini teman teman Kita gunakan menjadi Lebih tumpul ya Caranya yaitu Kita gunakan guide dulu Biar sama Nah yang ini Klik aja ya Dua kali Seperti itu Lalu di klik di bawah Dan di klik dua kali Bagian ini Nah seperti itu Ini kita pilih Lalu kita drag lagi Ini juga kita drag Silahkan disamakan Seperti yang ini Untuk bagian yang kedua Jadi klik aja dua kali Terus di klik bagian bawah Klik dua kali bagian yang ini Diklik di bagian cop Convert to cop Ya maksud saya Lalu di drag ke bawah Sampai sudutnya Tumpul dan diatur oleh teman teman Sesuai dengan Ketumpulan yang normal lah Oke seperti itu Oke lanjut itu Untuk membuat frame nya Teman teman Jadi kita grup dulu Ctrl G Lalu kita kasih efek Yaitu Drop shadow Kita kasih small glow Dan kita kasih Disini hitam aja Iya seperti itu Ini dikurang Nah kalau sudah Teman teman Ini Kita duplikat Sebanyak Tiga ya Jadi Yang bagian belakang satu Diklik kanan aja Di drag Lalu di klik kanan Kita perkecil Di bagian kiri satu Yang bagian tengah Kita naikkan ke atas Dengan control home Nah kalau sudah Teman teman Sekarang tinggal kita Grup dulu ya Yang ini Dengan control G Dan bagian yang atas Naikkan Bagian yang tengah Naikkan ke atas Lalu tekan C Nah lalu diguru kembali Nah seperti itu Teman teman ya Itu cara membuat frame nya Sebelum kita masukkan Untuk modelnya Oke kita lanjut Di bagian atas Di sini juga ada label Kita buat dulu Lalu kita kasih warna putih Kita buat di sini Ditumpulkan Seperti yang teman teman lihat Karena objeknya Menjadi kelihatan Tumpul juga ya Bagian belakangnya Kita perbesar Dan kita ubah menjadi Keup Caranya Objek convert Tumpulkan Pilih Ada shape tool Dan dinaikkan ke atas Sedikit Oke kalau sudah Yang ini Kita pilih aja Smart feel Warna hitam Tapi Outline nya dulu ya Nah seperti ini Coba kita pilih Nah Seperti itu Oke kita udah punya Warna putih tanpa outline Objek yang tadi bisa dibuang Oke Itu ya teman teman Lanjut untuk bagian Sekarang adalah Membuat Label diskon Karena Orang orang akan Mendapat Terlihat lebih eye catching Ketika Mendapatkan diskon ya Oke Disimpan Yang ini lebih kecil Di bagian kanan Dan tinggal Diskon nya Disini Kasih warna Merah aja Teman teman Merah Tanpa outline Lalu Kita tambahkan Satu Sebentar Didrag di klik kanan Disimpan ke bagian Atas kiri Oke Yang ini Didrag lagi Diklik kanan Besar-besar Simpan di bagian Kanan bawah Seleksi tiga-tiganya Seperti ini Dan pilih well Lalu kita pilih contour Didrag Kasih warna putih Konturnya Kita boleh Diberikan lagi Preset untuk Drop shadow nya Nah yang ini ya Jadi small glow Ini ada Katanya Harus Dibrik dulu Katanya teman teman Ini kita berikan aja dulu Tidak apa-apa Lalu ada Drop shadow Seperti itu Jadi memang ini Hanya dibulak-balik aja ya Jadi Tidak terlalu sulit Kalau admin boleh berkomentar Nah Lanjut Di bagian Samping kanannya Disini Ada Satu buah Objek Yang menyerupai Garis-garis Yang menuju ke bawah Objek ini sendiri Caranya Oke Kita Buat disini Teman teman Jadi ambil dulu Patokannya Yang ini Kita duplikat aja Terus kita ambil Di bagian belakangnya Teman teman Nah ini kita Coba di Group Dan ungroup all aja Oke Kita coba break lagi Kita break dulu Nah Disini kita ambil Di bagian belakangnya Teman teman Nah yang ini ya Yang belakangnya Maksudnya Sebagai patokan Nah jadi Langkah pertama Yaitu Nah disini Jadi Kita buat dulu Satu buah Rectect To point line Dipilih dua Nana Dua-duanya Masih saya Tekan huruf C Dan yang ini Teman teman Nah Yang ini Jadi Kita klik dulu Dua kali Pindahkan titik Rotasinya Kira-kira Pada titik Dimana Yang objek Kita buat Disini misalkan Oke Kita tekan Shift Ya maaf Saya tekan Control Dan di Klik kanan Nah berarti Disini kita akan Membuatnya Nah sekarang Kita buat dulu Teman teman Satu buah Rectangle Disini Oke Kita ambil dulu Warna Abu-abu saja Ini hanya untuk Contoh Kalau kita membuat Di bagian Tadi disini Tentu harus Warna putih Dan terkadang Kita terganggu Dengan Objek yang lain Ini bagian Yang saya Kurang bisa Di dalam Corel Draw Untuk Tidak ada Fasilitas Untuk Mengisolasi Oke Kita mulai Yang ini Nah seperti ini Lalu Si titik rotasi Yang ini Kita simpan Disini Teman teman Di bagian Tengah yang tadi Dan tinggal Kita geser Digeser Seperti ini Lalu di klik kanan Nah seperti itu Nah ini sudah ada Satu Tinggal kita Control D Sampai Si objeknya itu Memang benar-benar Melingkar Nah disini Masih ada Objek yang terlalu keluar Oke kita mulai Dicoba aja Jadi Si titiknya itu Teman teman Tadi disini Kita bisa Diturunkan ke bawah Jika rotasinya Kurang melengkung Kita coba dulu Di titik tengah Atau di atasnya Juga tidak apa-apa Nah yang ini Kita coba Di drag aja Lalu di klik kanan Tekan beberapa kali Control D Nah ini sudah kelihatan Bahwa si lingkarannya itu Kurang Maksud saya Rotasnya kurang memenuhi dari ini Jadi kita buatnya Teman-teman Diturunkan aja ke bawah Nah seperti ini Coba kita Tarik kembali Lalu kita Control D Nah ini sudah ya Oke seperti itu Nah kalau misalkan Terlalu merebar Seperti ini Berarti kita terlalu bawah Oke kita coba Ulangi sekali lagi Teman-teman Kalau di illustrator itu Lebih mudah ya Klik kanan Lalu control D Nah ini sepertinya Sudah cukup ya Seperti ini Oke Kita tinggal diatur Kerapatannya Di sini Kerapatannya misalkan Seperti ini Lalu di control D Nah seperti itu ya Itu cara membuatnya Dan di bagian akhir Teman-teman Di sini Ada Sebentar Ada objek yang Lebih besar ya Jadi kita pilih aja Yang ini gunakan Shape tool Di objeknya Di convert dulu Menjadi carves Oke Seperti itu Di bagian tengah Juga ada Satu Di sini Control Key aja Biar cepat Juga lebih besar Dan di bagian akhir Juga satu Control Key Atau diubah menjadi carves Nah ini teman-teman Bisa disimpan Di bagian yang tadi ya Oke Guruk dulu Kita kasih warna putih Kasih outline dulu Biar jelas Nah kita simpan Di bagian yang ini Oke Kita hilangkan outline-nya Dan kita tinggal dipasangkan Walaupun di sini Keliatannya Kemiringannya sedikit ya Tidak apa-apa Nah nanti teman-teman Bisa diatur ulang Nah itu Lalu kita tinggal drag Kesini Lalu kita flip Horizontal Simpan di bagian kiri Oke Kalau sudah Sekarang tinggal Kita masuk ke dalam Menu untuk Gambar Atau untuk model Teman-teman Jadi di modelnya Saya sudah siapkan Di sini ada Empat model Yang akan dimasukkan Kedalam Corel Drawnya Oke Untuk yang PNG ini Tidak ya Tidak dimasukkan Jadi semuanya JPG Nah Jadi tinggal kita masukkan aja Klik kanan Policlip Insight Nah kalau masuk Seperti ini Berarti ini harus kita Ungroup all aja Kita coba Disini ada objeknya Teman-teman Jadi kita Break dulu ya Nah break dulu Lalu sekarang bisa Di-ungroup all Nah ini objek sudah terpisah Klik kanan Fit Propor Clip Insight Lalu ada fill Fit Content Proporationally Ini pun sama Berarti kita bisa Di-break dulu Untuk bagian Drop Shadow nya Oke Setelah itu Kita ungroup all Klik kanan Nah seperti itu Fit Proporationally Content Ini juga sama Break dulu Lalu di-click kanan Dan ungroup all Yang ini dipilih Klik kanan Nah seperti itu Fit Proporational Lalu yang belakang Kalau yang ini Kita simpan di area Bagian warna merah Ya karena ini di power clip Teman-teman ya Yang tadi Jadi kita bisa Dimasukkan aja Kesini Power clip aja Lalu ada Fit Proporational Edit Power Clip Simpan Ini nya di tengah aja Lalu kita bisa Pilih Transparan Nah kita pilih Disini ada Overly aja Kalau terlalu Menyala Kita pilih multiply Oke Untuk Transparan nya Bisa ditambah Sesuai dengan Selera aja Nah seperti itu Teman-teman Tinggal Sekarang kita Masuk ke dalam Menu Deskripsi Teman-teman Dan headline Disini kita akan Contohkan saja Salah satunya Menggunakan Text tool ya Jadi di text tool ini Ada dua tipe Kita menggunakan Tipe yang pertama Adalah Headline Jadi kini Disini kita ambil aja Untuk Sebentar Kita klik dulu Headline nya Yaitu Bimbingan Belajar Case nya Title case aja Ada tag Ada case Lanjut Untuk jenis font nya Kita kasih Akme Dan yang bawah Disini Kita kasih Nama brand nya Teman-teman Yaitu Hafsa aja Oke Hafsa aja Aknya capital Dengan Jenis font Predoka 1 Yang tengahnya Kita kasih warna Biru Dengan contour Teman-teman Contour nya Dua ya Contour nya Seperti yang tadi Nah Kita coba dikurangi Sedikit Dan kita Break aja Semuanya Karena yang Ini Contour nya berbeda-beda Kita group all Nah yang pertama Adalah Warna putih aja Nah yang ini ya Sedangkan yang belakang Adalah warna orange Ata warna Kuning juga boleh Kita kasih Lebih kuning Ya seperti itu Oke Tekan huruf C Dan ini Kita kasih warna putih Nah teman-teman Itu untuk headline Ya sedangkan Untuk bagian deskripsi Kita bisa menggunakan Text area Masih dengan text tool Disini Jadi kita tambahkan aja Seperti ini ya Lalu kita Masukkan tulisan Lorem Ipsum Ini saya dipaste ya Teman-teman Jadi Kalau misalkan Teman-teman belum ada Untuk Lorem Ipsum nya Boleh Langsung aja ketik di google Lorem Ipsum generator Namanya teman-teman Nah ini kita kasih Rata tengah Kita simpan Di bagian tengah Lanjut Yang ini Yang Ini kita kasih Lorem Ipsum Oke Lorem Ipsum Ini untuk judulnya aja ya Barangkali teman-teman Judulnya ada yang lain juga boleh Kasih warna putih Dengan Merah maksud saya Dengan kontur putih Sedikit aja Konturnya teman-teman Satu aja Kita kurangi 0,2 Saya rasa cukup Dengan Disini Round corner Nah seperti itu Teman-teman Nah itu ya Jadi untuk memasukkan Headline nya Tadi saya sudah contohkan Untuk masukkan deskripsi juga sama Tinggal untuk masukkan informasi yang lain Silahkan gunakan Cara yang sama Yang sudah saya contohkan Untuk Lain-lainnya Tinggal mengulang aja Barangkali ingin kustomisasi juga Teman-teman bisa Lebih kreatif lagi Boleh menggunakan Cara yang sama yang saya contohkan Atau dengan cara yang berbeda Mungkin teman-teman bisa sharing Dan saya perlu belajar Lagi tentang CorelDRA Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan bermanfaat Salam belajar Nasiya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton